Time Penyebutan jam dalam bahasa Inggris Minggu kemarin kalian telah dikenalkan ketentuan dan cara menyebutkan atau membaca jam yang jarum panjangnya lebih sampai 30 menit Dan bunyi untuk jarum panjang yang menunjukkan lebih 15 menit dan 30 menit Serta pas menunjukkan angka 12 atau 60 menit Sekarang Bapak menyampaikan ketentuan menyebutkan jam yang jarum panjangnya menunjukkan lebih dari 30 menit Atau tepatnya antara dari 31 sampai 59 menit lewat menunjuk angka 6 Untuk jarum panjang yang menunjukkan lebih dari 30 menit Maka yang dibahasa Inggriskan adalah 1 jam kelanjutan dari jarum pendek yang ditunjuk Setelah itu baru menentukan mencari jarum panjangnya Tambahkan tu yang artinya kurang dan sebutkan jarum pendeknya itu Yaitu 1 jam kelanjutan itu Sekali lagi 1 jam kelanjutan dari jarum pendek yang ditunjuk Contohnya begini Pukul 7 lebih 35 menit Yang harus kita bahasa Inggriskan bukan pukul 7nya Tapi barusan disebutkan yaitu 1 jam kelanjutan dari jarum pendek yang ditunjuk Coba jam berapa 1 jam kelanjutan dari jarum pendek yang menunjukkan pukul 7? Ya tentu jam 8 Jam 8 Kelanjutan dari pukul 7 Nah itu yang harus dibahasa Inggriskan Yaitu pukul 8nya Terus tadi lebihnya atau jarum pandangnya menunjukkan berapa menit? Lebih 35 menit Nah Lebih 35 menit ini harus dijadikan kurang untuk pukul 8 Coba Pukul 7 lebih 35 menit sama dengan pukul 8 kurang berapa? Cara menghitungnya adalah 60 dikurangi 35 Berapa hasilnya? Ya 25 Jadi pukul 7 lebih 35 menit sama dengan pukul 8 kurang 25 menit Maka yang harus kalian bahasa Inggriskan adalah ini Yaitu pukul 8 kurang 25 menit Ayo kita gunakan rumus minggu kemarin yang Bapak sebutkan Sebutkan jarum panjangnya dulu Berapa? 25 Yang disebut 25 Kemudian tambahkan kata kurang yaitu 2 Ditulisnya T-O Dibaca 2 Artinya kurang Bukan pas ya Karena ini melewati lebih 30 menit Terus tambahkan jarum pendeknya Jam berapa? Pukul 8 Yang disebut 8 Jadi Pukul 7 lebih 35 menit Dalam bahasa Inggris disebut 25 to 8 Begitu Pukul 8 kurang 25 menit Itulah caranya Itulah caranya Bagaimana mengerti? Kalian pasti bisa Perhatikan dengan cermat penjelasan ini Contoh berikutnya Pukul 10 Pukul 10 lebih 47 menit Bagaimana membahasa Inggriskan ya? Ingat ketentuannya Ingat ketentuannya 1 jam kelanjutan dari pukul 10 Adalah pukul 11 Pukul 11 inilah Yang harus kita bahasa Inggriskan Terus Cari perbandingan pukul 10 Lebih 47 menit Sama dengan pukul 11 Kurang berapa menit Maka Buat perhitungan 60 dikurangi 47 Hasilnya adalah 13 Berarti Pukul 10 lebih 47 menit Sama dengan Pukul 11 Kurang 13 menit 60 dari mana? 60 itu Perputaran jarum panjang Dari satu angka Ke angka yang sama Dalam jam Jumlahnya kan Baku 60 Nah Yang harus kita bahasa Inggriskan Dari pukul 10 Lebih 47 menit itu Adalah Pukul 11 Kurang 13 menitnya Bagaimana? Ingat rumusnya Sebutkan dulu Jarum panjangnya Mana jarum panjangnya? Yaitu 13 13 disebut 13 Tambahkan kata 2 Kurang Kemudian Sebutkan jarum pendeknya Yaitu 11 Yang disebut 11 Maka Jadilah 13 To 11 Pukul 11 Kurang 13 Menit Yang dalam soal Awalnya disebut Atau Sama dengan Pukul 10 Lebih 47 Menit Begitulah Ketentuan dan caranya Sekarang Kalau kalian sudah paham Silahkan kerjakan Soal-soal berikut ini Mengerjakan Penyebutan jam Dalam bahasa Inggris Yang jarum panjangnya Lebih dari 30 menit Angka menjadi kata Gunakan ketentuan Dan cara Yang Bapak jelaskan Barusan Silahkan cermati Silahkan kerjakan Setelah beres Kirimkan ke WA 081-322-909-118 Selamat berlatih Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati